Halo Halo guys jumpa lagi dan selamat datang di klinik jisok YouTube channel kali ini kita ada kedatangan satu buah jam tangan kasih ujisok G400 jadi saya sekalian buatin tutorialnya gc cara ganti baterai aman kasih ujisok G400 nah untuk seri ini teman-teman harus hati-hati ya karena ada crownnya biasanya kalau yang enggak begitu paham banget jadi crown yaitu ditarik untuk dikeluarin ya jadi teman-teman enggak perlu tarik enggak perlu ada yang ditekan enggak ada pinnya jadi setelah pengamannya teman-teman angkat itu sih kron itu akan mudah keluar gitu gcd nggak ada pin atau apapun yang mengunci ini ya mengunci sih kron hanya saja ah itunya aja guys ya hanya saja packingnya seperti ini nah inilah pengunci sih kron itu guys jadi setelah teman-teman angkat ini pengunci lagi sekronnya otomatis jarumnya dengan mudah atau kronnya dengan mudah kita angkat guys ya Oke yang pertama-tama buat teman-teman yang belum bergabung silahkan bergabung yang sudah bergabung Terima kasih tentunya dukung terus channel ini agar bisa berkembang di masa yang datang dan bisa menyajikan informasi-informasi seputar yang kasih disokisnya nah guys teman-teman harus paham ya jadi untuk seri ini G400 teman-teman membutuhkan dua buah baterai yaitu serinya CR927 ya bisa ya atau nah seri HR atau apa gitu ya pokoknya yang sudah 27 jam tangan ini menggunakan dua baterai guys nah satu lagi tips buat teman-teman ya kalau tahun teman-teman punya jam seperti ini GA-700 ya G400 ya atau G300 atau sejenisnya yang yang jelas baterai dua jadi kalau baterainya udah habis buru-buru teman-teman bongkar dulu ya kalau belum sempet gantinya baterainya yang bahwa yang baru teman-teman bongkar saat temen-temen bongkar teman-teman bisa pasang lagi bekasnya geser jadi itu mau untuk menghindari baterainya bocor guys karena kalau jam itu mati kemungkinan baterainya itu bocor itu sangat cepat kesih nah ini baterainya kita pakai Renata ya dua piece kemudian dipasangnya jangan sampai terbalik guys karena ada beberapa jam tangan minnya di atas ya Nah kalau seri ini minnya dibawa plusnya di atas keseh Oke kita lanjut sambil kita dengerin musik sedikit biasanya kita kencangin maksudnya ya ini mau berjuang selamat menikmati 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 oke Guys sudah selesai ya jadi sudah selesai kita ganti baterainya kemudian waktu penutupan bq nya temen-temen jangan lupa Sertakan grease atau pelumas untuk seal supaya bekasnya tidak rembes air Jadi biasanya kalau sudah dibuka tidak dipakai grease itu kemungkinan untuk rembes atau masuk air itu sangat besar Jadi upayakan supaya teman-teman menggunakan grease sewaktu menutup bekes Jadi selain menolak air, grease itu juga menahan atau memegang sealnya supaya waktu ditutup begini tidak rusak atau tidak bergeser Oke guys mungkin gitu saja mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman Kemudian bagikan jika teman-teman ada yang perlu ya Jadi teman-teman bisa bagikan linknya Kemudian like jika teman-teman suka videonya Kemudian sampaikan kritik dan saran ya tentunya Kemudian sampaikan juga mungkin ada ide-ide dari teman-teman Cocoknya channel ini dikasih konten apa gitu guys ya Sejauh ini saya masih konsisten di jam tangan khusus jisok Jadi mungkin teman-teman ada masukan boleh disampaikan di kolom komentar gitu guys Dan kemudian jika teman-teman butuh bantuan saya Saya siap bantu selagi saya bisa guys ya Jadi teman-teman bisa komen di kolom komentar Untuk nomor kontaknya ya Atau teman-teman bisa lihat di komen di kolom deskripsi channel maksudnya ya Jadi disitu saya sertakan nomor WA-nya guys ya Oke guys mungkin gitu saja saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!